Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Cikwadrat Jadi disini kita akan kembali membahas tentang metode statistika Dan salah satu metode statistika yang pernah kita bahas adalah Statistika yang umum kayak kluster dan sebagainya itu kan bisa digunakan di berbagai hal Nah kemudian kita sudah membahas tentang statistika keuangan seperti value address Nah disini kita akan beralih ke statistika yang lain yaitu statistika spasial Nah apa sih statistika spasial kayak gitu ya Jadi kita akan membahas statistika yang menyangkut mengenai keadaan geografis Jadi kita hari ini akan membahas tentang GWR atau Geographically Weighted Regression Nah kita sudah membahas analisis regresi sebelumnya Tapi kan kalau analisis regresi sebelumnya itu Modelnya itu cuma satu ya Yaitu Y sama dengan beta Beta 0 ya konstanta tambah beta 1 atau coefficient kali parameter Kali dengan variable bebasnya Nah jadi untuk semua data itu modelnya cuma satu itu Nah kalau GWR itu enggak Kalau GWR sendiri nanti setiap daerah mempunyai model masing-masing Jadi misalkan Indonesia ya gitu ya Kalau Indonesia regresi Misalkan variable Y nya itu perekonomian Indonesia Kemudian X nya jumlah penduduk Indonesia kayak gitu Nah nanti modelnya cuma satu kalau regresi biasa Sedangkan kalau GWR kan ada 34 ya kalau nggak salah 34 provinsi Jadi sehingga modelnya itu akan ada 34 model Setiap daerah mempunyai model masing-masing kayak gitu Nah untuk lebih jelasnya kita lanjut ke overview dulu Jadi setiap lokasi pengamatan yang saya bilang tadi Akan mempunyai nilai parameter regresi yang berbeda-beda Yaitu kita lihat ya YI sama dengan beta 0 kali Eh kali itu dalam kurung aja bukan kali Yaitu UI, VI Maksudnya UI, VI ini adalah koordinat longitude dan latitude Jadi kan setiap daerah di muka bumi kan punya longitude dan latitude masing-masing kayak gitu Ditambah sigma beta k di posisi longitude dan latitude u dan v kayak gitu Nah kemudian dikalikan dengan variable bypass x Ditambah error Nah apa namanya Kalau regresi spasial sendiri itu ada banyak sekali sebenarnya Nggak hanya GWR Nah kalau GWR itu termasuk regresi spasial yang menggunakan basisnya koordinat Sedangkan ada juga regresi spasial yang Apa ya Basisnya itu bukan koordinat tapi jarak Misalkan Jawa Tengah gitu kan Itu misalkan pekalongan Pekalongan itu sebelahnya ada Kabupaten Batang Ada Pemalang, Banjar Negara kayak gitu Itu berdasarkan ketetanggaan bobotnya nanti Itu nanti kita menggunakan kayak spasial atau regresif Spasial Durbin Model kayak gitu Sedangkan kalau GWR itu basisnya koordinat Jadi misalkan kota pekalongan ya Nanti titiknya di salah satu ibu kotanya Misalnya kayak gitu Terus Semarang Semarang kan banyak ya Ada Tembalang, ada Banyu Manik kayak gitu Nah itu nanti dipilih salah satu koordinatnya Kalau pakai GWR atau model spasial ya Spasial yang lain menggunakan basis koordinat kayak gitu Nah kemudian estimasi parameter model Kalau regresi biasa itu pakai ordinary least square atau OLS Sedangkan di GWR sendiri nggak pakai OLS Tapi pakainya weighted least square atau WLS Karena setiap daerah itu punya bobot masing-masing Sehingga ada W, weighted, terboboti gitu Kemudian fungsi kernel yang akan kita gunakan pada tutorial kali ini Saya akan menggunakan kernel Gaussian Jadi kita kan kalau membuat regresi spasial itu perlu adanya pembobotan Kayak saya bilang tadi Nah itu bentuknya kan matrix Nanti berbentuk matrix Nah cara membangun matrix pembobotan tersebut Kita membutuhkan fungsi kernel Nah fungsi kernel itu ada banyak Seperti fungsi kernel Gaussian Eksponensial, 3 cubed Banyak sekali lah Nah kemudian saya gunakan salah satu saja ya Nggak mungkin saya coba kan semua-semuanya nanti kelamaan Jadi kita gunakan kernel Gaussian aja Rumusnya kayak itu W, J dalam kurung U, I, V, I Yaitu weak, dead, atau bobot pada koordinat longitude U dan latitude V Itu mempunyai nilai akar dari eksponensial minus DIJ itu jarak Dibagi H, bandwidth, dikwadratkan Kayak gitu Nah cara mencari jarak kan jelas ya gampang Maksudnya dari satu kota A, kota B Dari Semarang ke Pekalongan itu kan ada jaraknya jelas Tapi kan bandwidth itu kita yang belum tahu kayak gitu Nah kita mencari bandwidthnya sendiri Harus yang optimum Kenapa kalau kita ngasal nanti hasil regresinya jelek Jadi kita harus mencari bandwidth yang pas nilainya Nah saya akan menggunakan cross-validation atau GV Untuk mencari bandwidth yang optimum Oke selesai kita langsung ke R aja Ini Oh iya bandwidth sendiri ada dua juga Nanti ada bandwidth adaptive dan fixed Jadi saya akan menggunakan bandwidth yang fixed Karena apa? Kalau bandwidth fixed sendiri itu nilainya sama semua untuk semua daerah Sedangkan bandwidth adaptive nanti berbeda-beda Apa namanya bandwidthnya untuk setiap model Jadi saya menggunakan SPGWR ya Spasial Geographic Geographically Wicked Recreation Agak belepotan Inggris saya Library SPGWR kita run Nah kita menggunakan data Columbus Data Columbus itu Ada di library SPGWR Kita lihat head Nah ini banyak sekali ya Kayak gini Kita lihat di console bagian sini Ini data dari Si Columbus Nah Kita lihat Di sini tuh ada beberapa variable Di data Columbus Oh iya Saya mau jelaskan dulu Kalau kemarin-kemarin kan Kita membuat Atau datanya itu kan dari R langsung Dengan vektor C Dalam kurung apa gitu Atau Kita import data dari GSV maupun Excel Nah Kalau ini saya menggunakan Bawaan Jadi Data ini udah tertanam Dalam R nya sendiri Sehingga kita gak perlu import Kayak gitu Di sini data Columbus sendiri Sudah ada beberapa variable Seperti area Perimeter Columbus Apa ini Columbus apa Kepotong ya ini Terus PolyID Neckforhood Hoval Host value ya ini Income Crime Kejahatan Tingkat kejahatan Kayak gitu Ya banyak lah Variable-variable nya gitu Nah Tapi kan saya gak tau ya Ini Hoval itu apa Ins itu apa Lebih jelasnya kan saya gak tau lah Makanya kita bisa Tanda tanya gitu Kita ketikan tanda tanya Terus Apa yang kita mau tanyakan ke R gitu Tanda tanya Columbus Nah Karena saya Udah Jalan gak ini Nah ini di Kita melihatnya di sini ya Kalau mau help Tadi kan Ini tanda tanya Kalian bisa Klik help Tapi saya lebih enak Tanda tanya gitu tuang Nah Kalian bisa klik di sini Kalau mau help Nanti munculnya di sini ya Oh Kita perbesar ya Nah Nah ini ada deskripsinya Columbus OH Spatial Analysis Dataset Di Columbus Data Frame Has Ini 49 row Dan 22 kolom Jadi Data Columbus ini Ini Columbus itu sebuah daerah ya Daerah ini memiliki 49 subdaerah Misalkan provinsi Ya punya 49 kabupaten Kayak gitu Di Columbus OH Kayaknya Bener Kayaknya Columbus itu Kalau gak salah Ini sih Ohio Amerika Ini Bagus banget sih kotanya Ini kayaknya Ini ya Nah Kemudian Kita ada Diberitahu juga kan Variable-variable nya apa Di bawah ini ada Area itu apa Sebagainya Terus ini Tadi kan kita bingung Crime Crime itu crime apa maksudnya Residential Bulgaris and vehicle Taf Nah ini ada Per seribu Household Kayak gitu In the neighborhood Dalam suatu Daerah tersebut Nah ini ada keterangan-keterangannya Kalau kalian ketik Tanda tanya Terus apa yang ingin kalian tanyakan Kemudian kita SDR atau Untuk melihat Apa namanya Struktur datanya Tapi nanti Panjang sih Panjang Ini karena datanya cukup besar ini Nah kita lihat ke atas Struktur datanya Nah ini SDR Kita dengan SDR tahu Area itu bentuknya apa Numerik Ini terus faktor Atau kategorik Dengan 49 level Nah Yang penting itu Di sini kita lihat Kelasnya Eh kelas Ini ya bentuk datanya itu Spasial polygon data frame Kalau biasanya kita Mengolah data kan Bentuknya itu Kalau tidak faktor ya Metrik Atau data frame biasa Kalau di sini kita Menggunakan spasial polygon data frame Jadi Data frame yang Memiliki unsur kedaerahan Karena ada koordinat Dalam data frame ini Nah kemudian Kalau kalian mau melihat Apa namanya Petanya Kalian bisa menggunakan Library ini juga Regdal Dan Membacanya dengan Read OKR Nah format dari peta sendiri SHP ya Kalau belum tahu ya .SHP Kalau denger SHP Keinget One piece Draw head period Kita run Oke kita lihat di Ini kan masih help Terus di plot Toolbar plot Nah ini Kita zoom Ini petanya Nah Sama kan dengan Peta Ohio Nah Dera Ohio Amerika Oke Kita turunkan lagi Biar tidak terlalu besar Nah Tapi Selain kita Apa ya namanya Mengimport data Dari R nya langsung Yang tertanam Kita juga bisa Mengambil data dari luar Nah data tadi Kan ada banyak variable kan Ada banyak banget lah Terus saya ambil Tiga aja Terus saya Masukkan ke dalam Notepad Jadi saya membaca Datanya Read.delim Karena dia bentuknya Notepad Extensinya TXT Kita input datanya Kalau kalian pengen Lihat Ya tinggal di Head aja ya Artinya kepala Kan Berarti bagian Lima teratas Eh 6 teratas Dari data Ini Saya punya variable Crime, income, dan housing Jadi jumlah Kejahatan Income dari Rumah tangga tersebut Dan housing itu apa ya Kalau kalian lupa ya Kalian help lagi Disini ada keterangannya kok Kayak itu Kemudian Kita menggunakan Regresi biasa dulu Untuk mengecek Apakah Apa namanya ya Model ini tuh Sebenarnya bisa loh Pakai regresi biasa Tanpa Regresi spasial Ya Sintasnya biasa ya LM tanpa package apapun Formula nya ini Jadi variable Bebasnya crime Variable Independent nya Income Sama housing Datanya itu Dataku Kita run aja Oke Terus summary Nah Kita melihat bahwa Ini model Regresinya ya Ini yang estimate ini Nah ini Model regresinya Signifikan semua Cuma R-score nya sendiri 0,533 Alias modelnya itu Punya R-score 53,3% Itu kan Mayan Dikit ya Gak sampai 80-90% Jadi kurang bagus lah Model Regresi global Artinya Artinya Jadi regresi yang Kita regresi linear Berganda gitu ya Biasanya dalam Materi spasial Kita sebutnya Sebagai regresi global Kemudian kita menggunakan Regresi GWR sekarang Dengan bandwidth yang fix Sintas nya seperti ini GWR.cell Terus nama Variable Y kalian Sama X nya Ini income sama housing Kayak tadi ya Sama persis Cuma disini kita punya Koordinat Titik lintang Bujur Apa ya Bujur utara Bujur selatan Bujur timur Kayak itulah Intinya longitude latitude Nah ini Longitude latitude nya Sudah saya store Atau saya tempatkan Dalam variable X sama Y Data frame nya Data ku Adaptive Itu adaptive Dari bandwidth Saya gunakan false Karena saya Pengen Bandwidth nya fix Kemudian Pembobotannya GWR gauss Ini bisa diganti Seperti yang saya sebutkan tadi Oh Panjang ya Kayak gitu Kemudian Ini kita kan Disini tuh Hanya mencari Bandwidth ya Mencari bandwidth yang optimum Dan ternyata Bandwidth optimum nya Itu ada di Ini 2,27 Dengan CV score nya itu 6.059 Ini ya Bandwidth optimum Nah Bandwidth optimum ini Saya store Atau saya simpan Dalam variable H Kemudian Saya melakukan Regresi Dengan sintaks GWR Dalam kurung Ini sama semua Dengan yang atas Tapi ditambahin Kata bandwidth Sama dengan Berapa nilai nya Kalau saya kan Sudah masukkan ke H Jadi yaudah Bandwidth Sama dengan H Oke Nah udah selesai sih Pemodelannya tinggal kita baca output Kita lihat GWR Hmm Panjang sekali ya Hmm Gateng Kayak gitu Kita lihat Output nya apa aja Jadi Intercept income housing Tapi Ini milik regresi biasa Ini tuh Hmm Kemudian Untuk melihat yang GWR nya Gimana Kita Names dulu ya Atau Ini digunakan untuk melihat Apa aja sih Output yang dihasilkan Ada SDF LH Terus LM Result Bandwidth Adapt Dan sebagainya Kita fokus ke yang SDF Kita Names GWR Dollar SDF Artinya Dollar itu mengambil Dalam folder Kayak gitu Intinya lah Jadi ada GWR Model GWR Kita masuk Kedalam model GWR tersebut Kedalam Folder SDF Gampangnya gitu lah Nah Di dalam SDF pun Masih banyak Masih banyak Isinya Itu Sum.w Intercept Data income Dan sebagainya Nah Kalau kita pengen melihat Intercept nya Kita Ini GWR 2 Lalu masuk ke SDF Lalu masuk ke Intercept Begitu juga Dengan income Dan housing Nah Jumlahnya Kan ada 49 ya Sesuai dengan Jumlah kota Atau jumlah Kabupaten Yang itu Jadi Masing-masing Kabupaten Memiliki Variable Estimasi parameter Masing-masing Nah Kemudian Kalau sudah dapat Model nya Kita bagaimana Selanjutnya Kita melakukan Uji Kesocokan model Kita Menggunakan BFC Ini ya Sintasnya Kayak gini BFC 02 GWR Test Terus Nama model Kalian Nah H0 nya itu Tidak ada Bedanya Regresi global Dengan Regresi spasial GWR Kalau ini kan P-value nya kurang dari Alpha 5% Sehingga Model spasial itu Lebih baik daripada Model global Ini Penciptanya Sintas ini ya Rumus ini Brandon Voteringham Dan Cartlon Jadi BFC Kalau LFC itu Liverpool FC itu Juara Liga Inggris itu Tidak kayak MU Nah Kemudian ini LMZ F3 GWR The Test Ini untuk menguji Pengaruh geografis Setiap predictor Kenapa LMZ Kenapa LMZ Lemes apa dia Coba kita lihat Run dulu Oh LMZ itu Leung Penciptanya Leung ya Kalau saya menciptakan Sintas sendiri Namanya Sukron C-kwadrat nanti Atau Sukron Ardito Pramono ya Karena mirip Nah Disini kita Melihat Tidak ada yang Signifikan Tapi Tidak masalah sih Yang penting kan Regresi spasialnya Tadi Dikatakan lebih baik daripada Regresi global Kita mau melihat bandwidthnya Ya kayak tadi ya 2,27 Karena fix Kalau misalkan Adaptive Nanti ada Muncul 49 output Kemudian kita Melihat Apa ya Tadi Konstanta Sama koefisiennya Secara bersamaan Kalau ini kan Secara Masing-masing ya Satu-satu Kalau ini Bersamaan Nah ini Pembacanya gimana Misalkan nih Kabupaten Dengan koordinat Longitude sekian Dan latitude sekian Itu interceptnya Ini Data Apa namanya Parameter beta 1 nya ini Beta 2 nya ini Kayak gitu Kemudian yang daerah 2 Beda lagi Ini Pakainya Kayak gitu Jadi modelnya ada 49 Oke Easy kan Easy Easy sekali lah Semoga kalian Mudeng Kalau masih bingung Bisa ditanyakan Di kolom komentar Jangan patah semangat Terus belajar Saya juga masih banyak sekali belajar Dan See you next time Bye-bye Sampai jumpa